Kaed Ishar yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir inisiatif amal, menanyakan bagaimana bidang Ishar dapat menjangkau anggota Ansar untuk memberikan hadiah kecil dan mengetahui keadaan mereka. Tugas Kaed Ishar adalah menghimbau mereka untuk menjadi dermawan, alih-alih menyuruh mereka memberikan donasi kepada anda. Katakan kepada mereka, perdonasilah ke Badan Amal. Masih banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Berikanlah untuk mereka. Berikanlah sedekah. Berikanlah sumbangan ke Badan Amal. Ada berbagai Badan Amal, anda bisa memberikannya ke HF, ke Badan Amal yang lokal, bisa juga ke yang level internasional. Katakan kepada mereka bahwa kami tidak meminta untuk kami atau untuk jemaat, melainkan untuk orang-orang yang membutuhkan, yang ada di Afrika, ataupun untuk orang miskin yang ada di negeri-negeri lainnya, untuk mensupply minuman, makanan kepada mereka, atau untuk warga Palestina, atau apapun lembaga-lembaga yang menampung bantuan. Mereka mensupply makanan, pakaian untuk warga Palestina. Untuk itu, berikanlah untuk mereka. Dan Ansar sudah masuk pada tahapan usia, di mana harus fokus pada sedekah dan khairat. Dengan begitu, Allah telah akan memberikan perlakuan baik kepada anda, setelah inikan kehidupan yang kedua. Himbaulah mereka seperti itu. Tidak cukup dengan membahagiakan mereka dengan hadiah-hadiah. Kita harus mengkhidmati orang lain. Tugas Isar adalah bukan untuk mengkhidmati anggota sendiri. Dan Sare. Dan Sare. selamat menikmati